Sebagai warga negara yang menjunjung demokrasi, kita harus menyalurkan hak suara kita pada pemilu Februari 2024 mendatang. Bagi pemilih yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat di KTP, pemilih harus melakukan pindah memilih dengan melakukan sejumlah prosedur. Yang pertama, pastikan nama Anda terdaftar dalam DPT. Ini bisa dilakukan dengan membuka cek dptonline.kpu.go.id. Kedua, melapor ke PPS, PPK, atau KPUK Bupaten Kota Asal, maupun yang dituju dengan membawa KTP elektronik atau KK. Yang paling penting dalam tahap ini adalah wajib membawa serta dokumen bukti alasan pindah memilih. Misalnya, bagi pekerja bisa melampirkan surat keterangan dari kantor. Bagi pelajar harus menyertakan surat keterangan dari kampus. Bagi yang pindah domisili, membutuhkan surat keterangan domisili baru dari RT, RW, dan Kelurahan. Dan bagi yang sakit, wajib menyertakan surat keterangan dari rumah sakit tempat rawat inap. Setelah dokumen lengkap, dokumen akan diperiksa oleh petugas di PPS, PPK, atau KPUK Bupaten Kota. Setelah dinyatakan lengkap, petugas akan mengunggah dokumen dan mengisi TPS tujuan pindah dan memberikan keterangan pindah memilih di salinan DPT. Terakhir, petugas akan menerbitkan surat keterangan pindah memilih atau yang disebut Form A. Sangat gampang dan cepat sih, karena kan tinggal bawa surat keterangan bekerja atau pindah domisili sama surat KTP dan kartu keluarga aja. Meski begitu, ada juga yang mengaku kesulitan karena persyaratan pindah memilih dinilai masih kurang jelas. Ternyata pas setelah aku ke sini, ke KPU ini, mereka itu maunya pakai cap basah. Sedangkan tidak bisa diwakilkan oleh orang lain, harus saya sendiri yang ke sini. Dan saya bingung juga nih, untuk besok-besok gimana buat ngurusinnya lagi. Karena saya dapat izin keluar kantor hanya hari ini aja. Sementara itu, pihak KPU telah melakukan berbagai upaya untuk memudahkan warga Indonesia menyuarakan hak pilihnya. Jadi masyarakat itu bisa mengurus di PPS, PPK, dan kabupaten kota di lokasi tujuannya. Jadi ada dua titik, di lokasi asal dan di lokasi tujuan. Proses pindah memilih bisa dilakukan sejak Juli 2023 lalu hingga 15 Januari 2024 ini. Meski begitu, ada beberapa kategori yang diperbolehkan untuk mengurus pindah memilih hingga 7 Februari 2024 mendatang. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo segera urus pindah memilih Anda, karena suara Anda sangat berarti untuk Indonesia yang lebih baik. Kita mending grup, Yoga Aris, Jakarta.